Terima kasih telah menonton! Sama kayak dia gue? Sama! Cerita dulu dong! Iya lah! Oke deh gue ya sekarang ya Jadi gue sekarang bakalan cerita Gimana sih Gue tuh bisa ninggalin competitive scene Dan sekarang kasarnya jadi Public biasa ya, jadi streamer Jadi content creator doang Impian gue dari kecil tuh gue tuh bisa nge-entertain banyak orang Karena emang hobi gue kayak gitu gitu loh Kayak ibarat contoh kecilnya Pas gue SMA atau SMP Misalnya lagi ngumpul keluarga, gue tuh emang Kerjaannya yang ngelawang mulu gitu Kayak gue tuh emang hobi kayak ibarat Seru lah ngobrol-ngobrol gitu kan, gue suka ngobrol orangnya kayak Dan di ngobrol pun ya gak ngobrol serius banget Gue pengen kayak ibarat kita tuh Ngalir aja dalam suatu obrolan Dan bisa ambil Kayak ambil funnya gitu loh Jadi setelah gue jadi streamer ya Lumayan tercapai lah Tangkapan dari nyokap gue sendiri sih Awalnya itu ya Dia kaget Dia kaget Dan Maksudnya sayang banget gitu kan Karena gue udah ngejalanin ini Sampai semester 7 Dia bilang sayang banget Terus kayak gue jelasin deh detailnya Gimana sih kalo misalnya gue pilih ini gitu loh Kayak Gue kan waktu itu pas mau masuk ke EVOS kan Jadi ini nih kalo misalnya gue di EVOS Gue bakal dapet kayak gini Dapet apa aja Terus gue jelasin juga kayak industri sekarang ini tuh kayak gimana Kayak kedepannya bakal kibarat juga Sampai gue jelasin kondisi gue sekarang juga Gue juga kayak ibarat udah fokusnya tuh kesini banget Dan hati gue tuh udah kesini banget gitu loh Dan di satu sisi ya gue bersyukur lah ibarat ibu gue dukung gitu Dengan pilihan yang gue pilih Jadi gue jalaninnya pun gak berat hati gitu loh gak ada beban Kalo yang paling gue rindukan Pertama masakannya Karena gue tuh tipikal orang tuh yang Makan tuh apa aja Cuma gue males mengeluarkan usaha Jadi walaupun ibarat Kayak ibarat gue pesen-pesen makanan delivery atau apa Kayak gue manger banget Gue pengennya tuh kayak emang udah dimasakin gitu loh Oleh nyokap Jadi kayak gue gak ribet juga Jadi nyokap masakin apa gue masih makan gitu Pertama masakan Kedua disiplin Jadi ibu gue tuh kayak ibarat disiplin banget Mungkin kalo misalnya gue sampe gede sampe kuliah gitu tinggal sama nyokap gue Kayaknya gue agak susah jadi pro player Soalnya gue tuh jam 10 jam 11 udah disuruh tidur Jam 10 malam tuh udah kayak Tidur lah main hp terus gitu kan gitu Kayak gitu-gitu sih nyokap gue Kalo misalnya ibarat gue lanjutin kemaren Gue lebih pilih kuliah pun gue belum tentu bisa kayak sekarang Ya mungkin gue udah lulus Tapi abis lulus pun gue masih gak tau gue mau ngapain gitu Karena di kuliah pun gue juga kayak gak ada tujuan gitu Kayak gue bakal ngapain Jadi kayak ibarat gue cuma ngejalanin aja gitu loh Kalo rasa iri sih ya sebenernya enggak sih Soalnya gue pun cukup ibarat bangga lah dengan apa yang udah gue cape sekarang kan Tapi ya buat lulus pengen sih Kayak foto isidaan gitu kan pake toga gitu ya Gue nyenengin orang tua juga gitu pengen juga sih Kalo kekurangan gue itu Gue masih agak labil orangnya Gue masih ya anak muda lah ya Masih kadang kayak gini kadang kayak gitu Terus gue itu ceplos-ceplos banget Jadi kalo gue gak suka itu Gue bisa Ya apapun Maksudnya gue lampiasin gitu loh Kayak misalnya gue gak suka Ya gue ngomong gitu loh Ya itu ada positif ada negatifnya Mungkin negatifnya ya Kayak gue merasa kurang kalo misalnya Kadang itu gak diperlukan tapi gue lakukan gitu loh Jadi kayak gue ceplos-ceplos gitu lah Kadang emang Makanya gue bersyukur juga kayak Gue punya pacar yang bisa nahan gue gitu kan Kayak Ya jangan lah kayak gitu gitu kata dia kan Tapi gue tuh emosi Nah gue emosian juga Gue emang masih emosi banget lah Ya mungkin masih muda juga Jadi kayak emosi gue masih susah gue kontrol Tapi gak sampai separah itu sih Itu doang sih paling kurang ya Sebenernya Kalo misalnya gue pindah ke streamer tuh Lebih ke Gue ngerasa kalo gue lanjutin sebagai pro player Disatu sisi karena emang gue udah jenuh ya Gue latihan tuh udah gak sepenuh hati Gue Rasa ingin belajar gue tuh kayak Gak sebesar itu Dibandingkan pas gue baru mulai Oh itu masih semangat banget Malah itu semangat banget lah Ibarat dari Evos Kroifu pengen buktiin dong Gue bisa menang gitu loh Kayak bisa ngalahin Evos yang waktu itu kan Jadi semangat banget itu Kayak ibarat gue juga Ambil Peran penting lah Untuk cari-cari pemain di Revo itu kan Jadi kayak gue Ibarat pas Apa Wan Wan itu salah satu orang yang gue chat Kayak ayo Wan Gabung gue Karena dia gue liat punya potensi kan Terus Ajakin Fabiens dan lain-lain Jadi Itu masih semangat banget lah Pas Di momen ketika Gue gak lolos MPL sih Pas gak lolos MPL tuh kayak Kayak berasa Aduh Kayak ngapain gitu loh Kayak Udah gak seserius itu Jadi karena ya MPL tuh ibarat ya Kita kayak liga utamanya lah Ketika kita sebagai pro player Tim Gak masuk ke liga utama itu ya Ibarat Berasa apa ya Kayak Bukan pro player sih Kayak Ada yang kurang lah Ibarat gak ada lagi yang memotivasi kita Untuk Belajarnya terus-terusan Paling Tapi itu masih Gue masih belajar lah Ibarat masih Latihan terus Titik puncaknya itu setelah Piala Presiden Habis Piala Presiden Udah Otak gue tuh ibarat otak konten doang Maunya streaming Konten Latihan tuh kayak udah 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 muak Udah anak kayak ngapain sih latihan gitu kan Ngabisin waktu doang gitu loh Gue tuh nonton gameplay orang Nonton turnamen Bukan buat Pelajarin sesuatu Ya pelajarin sesuatu sih Tapi Gue pelajarin Buat bisa gue jadiin konten gitu loh Kayak Prioritas gue pun udah beda Ibarat Gue lebih mikirin gimana Cara Lingkungan streamer Streaming gue tuh kayak lebih rame Gimana cara dapetin views yang lebih gede Gitu-gitu lah Jadi kayak Kalau gue lanjutin pun Itu bakal Takutnya jadi beban buat tim gue juga gitu loh Buat gue fokus ke Kancah pro player sendiri emang Jadi Ke distract lah Kasih kayak ibarat gue mau latihan Ntar gue ada shooting apa Ntar gue ada Buat video promo apa Gitu-gitu Jadi kayak Takutnya mengganggu dan gak bisa fokus Jadi gue lebih pilih ini Dan Gue pun fun ngejalaninnya Bedanya kalo misalnya Dulu Ibarat ya dulu streamer juga Tapi Sambil jadi pro player kan Sama sekarang jadi streamer doang Enaknya tuh kayak beda Yang paling membedakan tuh Kalo misalnya lu jadi pro player kayak gini Ibarat Lu mau ngebalancein Real life lu tuh udah susah Kalo kayak gue sekarang kan gue lebih balance Gue streamer gue kerja Tapi kayak Jamnya pun bisa gue bagi Kayak Masih ada waktu gue buat Ngejalanin real life gue gitu loh Dibandingkan pas gue jadi pro player Pro player kan melek Main Mau tidur main Kayak gitu aja terus Bener-bener paling libur sehari doang kan Seminggu kan Seminggu sekali Jadi pas gue jadi streamer sekarang Ya gue Mereka nilai gue sebagai stream doang gitu loh Gak gara-gara gue jago pas turnamen ini Gak gara-gara gue dari tim ini Jadi mereka emang ngikutin gue nonton gue Karena Ya mereka suka Dengan Cara gue Main Dengan pembawaan gue Pas gue streaming Jadi emang suka sama karakter gue lah Kalo misalnya gue di Jadi pas jadi pro player kan Mungkin mereka nonton gara-gara gue Contoh pas gue di EVOS Atau misalnya gue Pas lagi di Revo Nah jadi kayak gak ada faktor-faktor kayak gitu Itu yang paling membedakan sih Dan kalo misalnya gue Kalah Atau gue jago Ya itu Ngefek banget pas jadi pro player Ibarut kalo lagi jago Ya bisa viewersnya makin banyak Kalo misalnya lagi jelek Lagi main yang gak bagus Itu bisa ngurang Bisa yang isinya tuh cuma Mau ngatain doang Mau ngebully gitu kan Cuma Ya gue nilai satu kayak Mereka tuh ngebully juga Kadang buat fun mereka katanya gak sih Kayak emang ada Suatu kesenangan dalam ngebully orang gitu loh Gitu sih mungkin Makanya Banyak banget kayak ngebully Dunky gitu kan Itu emang Gue pernah liat kayak Oh ya asik juga sih Ibaratnya seru juga gitu loh Tapi ya mereka tuh sebenernya gak sampe kayak Emang pengen menyakiti banget Cuma ya itu tergantung gimana kita Nanggepinya sih Kalo nanggepinya kita cuma kayak Mereka kayak gitu Kita tanggepinya lucu Mereka jadinya kayak Ya udah Gitu aja gitu kan Kayak gak sampe seserius itu Mungkin tapi Ya personal orang kan beda-beda Ada yang kayak Merasa kayak Aduh Baper gitu loh Sampai kayak Gak mau live gue gitu kan Gitu Emang beda-beda lah Sebagai streamer tuh Yang gue pelajarin ya Kita tuh harus Berhati-hati Dalam berkata Dan mengucapkan Hal apapun Jadi kan kita kan ya Kita udah dianugerahi Otak gitu kan Gimanapun kita ngomong tuh pasti Filter dulu gitu loh Itu penting banget Karena kan itu kan live Dan yang nonton tuh bukan cuma Yang orang-orang yang Kita pengen Yang nonton tuh ya dari Kawangan bagaimanapun gitu loh Bisa aja orang gede Terus ada yang Sekarang itu kan Ibarat udah banyak Kayak akun-akun gosip Gitu kan Banyak lah pokoknya Jadi kayak Dalam mengucapkan apapun tuh Harus jaga kata-katanya Jadi kayak Jangan jadikan kata-kata tuh Bumurang lu sendiri sih Itu sih yang Ibarat Poin yang harus Dipegang banget oleh streamer Sama kalau misalnya Hal buruk yang pernah gue alamin Oh Ketika gue jadi pro player Jadi pas waktu itu Ibarat Gue kan jadi pro player Slash streamer kan Nah ketika gue Kalah Ketika gue kalah Jadi pro player Itu banyak banget yang kayak Ngebully gitu lah Banyak yang ngebully Banyak yang kayak Head speech Ketika gue Mainnya kurang bagus Paling Ya kayak Yang kayak gitu-gitu sih Awalnya ditanggepin Cuma sekarang Udah cueks udah bodo amat Soalnya ya ngapain Soalnya lebih banyak Yang memberikan Apa kayak Tanggapan positif Gitu sih jadi Sungguh menginspirasi Sampai-sampai Roti ngomong Oke Roti ngomong Cheers Cheers Boleh Boleh Sorry Oh dia tetap piring Tetap piring Kan makan Iya gak apa-apa Oke Cheers Cheers